Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu bapak-bapak sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu Jaga kesehatan Tetap waspada dengan isu virus ya Bukan isu sudah ada di sekitar kita Kemudian hati-hati serahkan semuanya kepada Allah Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Amin Bertemu lagi bersama saya Bobi Molana dan juga Pak Usad Danu Ladiah Siraman Kolbu Sejukkan hati Selamat datang yang pertama untuk Majelis Talim Az-Zahra Cakung, Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Al-Manar Cibinong Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Nurul Huda Cilegon, Banten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majelis Talim Tahsin Al-Bahriyah Sukapernah Indramayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ini banyak sekali silahkan berdiri ucapkan salam Pak Silahkan Pak berdiri Pak Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak mau ucapkan kenapa ditegur orang ngucapin salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disuruh ngucapin salam ya Tunggu tangan lu Si Tono jualan sejadah Jualannya sambil menikur Islam adalah agama indah Maka perbanyaklah kamu bersyukur Tema kita pagi hari ini adalah seni dalam Islam Seperti apa? Silahkan tahu saja Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Tema kita seni dalam Islam Seni ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan mata kita itu senang Telinga kita itu senang Biasanya mata berarti sesuatu yang kita lihat Kemudian yang kita lihat itu atau yang kita dengar itu bisa saja mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala Dan ada juga yang mendekatkan diri kita pada nafsu-nafsu kita Seni sama seperti kehidupan kita ada senang Senang itu datangnya dari Allah Ada sedihnya Ada susahnya Nah itu adalah ujian semuanya Yang senang juga ujian Yang sedih ujian Yang susah itu juga ujian Semuanya itu terbaik yang kita terima dari Allah Ta'ala Nah kalau momennya kita itu mau mendengarkan lagu Ya kalau bisa lagu itu jangan yang menjadikan orang itu bergairah Napsunya keluar Amarahnya keluar Sahwatnya keluar Itu monggo-monggo aja Karena sebagian musik itu bisa dikatakan makruh atau sebagian lagi diharamkan Sebagian para ulama ya Tapi selama tidak membangkitkan gairah Entah itu emosi, marah, nafsu dan sebagainya Monggo silahkan Tetapi seni itu apa aja banyak Termasuk seni kita punya pasangan ibu Betul gak ibu? Betul Kadang pasangan kita itu nyenengin Kadang nyebelin Kadang bahagiain Kadang gemesin Itu seni juga Semua yang ada di dunia ini sebenarnya bisa menjadi seni Kalau kita faham bahwa Semua yang ada dan kita hadapi ini adalah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita Betul Wajalna badakum libadin fitnatan atas birun Sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya Apakah kamu sabar? Ya? Ada seseorang bicara kasar kepada kita Seni Di telinga Kita mau apa nih? Kalau sudah seni tidak enak di telinga mau apa nih? Mau marah? Atau mengikuti Pertanyaan Allah untuk kita Apakah kamu sabar? Kita mau kemana nih? Kalau itu kita biarkan kita senyum bahwa Oh ini ujian dari Allah Ta'ala Saya harus menerima dengan lapang dada Dan saya belajar untuk sabar Mudah-mudahan nanti Allah yang membalas Baik dia maupun saya Amin Amin Kan gitu? Kalau memang dia itu memfitnah Seni juga sama Ya? Dimana pada waktu dia memfitnah Gak usah bingung Gak usah dibalas Gak usah Didoakan aja agar dia itu Diberi hidayah oleh Allah Ta'ala Agar dia tidak memfitnah lagi Kalau fitnah itu sudah keluar Fitnah itu sudah keluar Berarti Allah mengizinkan fitnah tersebut keluar Berarti atas izin Allah Nah kalau sudah sampai ke telinga kita Berarti Allah menguji kita dengan fitnahan tersebut Ya kita ingat aja bahwa Ada salah satu hadis menceritakan bahwa Kalau seseorang itu difitnah Itu dosa orang yang difitnah Itu diberikan oleh Allah Ta'ala Kepada orang yang memfitnah Kalau dosa orang tersebut habis Pahala orang yang memfitnah Itu diberikan kepada orang yang difitnah Makanya kalau yang difitnah Gak usah apa-apa Senyum saja Sudah jelas pahala itu Tanpa kita melakukan aja diberikan Ngapain? Bingung-bingung Ya? Nah ini salah satu hal Jadi kita harus memahami Seni di dalam Islam itu Sangat-sangat Banyak sekali Ya? Anak itu juga seni Seni Mengatur anak Ya? Mudah-mudahan ini bisa manfaat Seni itu banyak sekali Yang jelas harus kita tekankan Semua yang kita kerjakan di dunia ini Hanya Lilahi Ta'ala Mudah-mudahan manfaat Amin Terima kasih banyak Tausianya Seni dalam Islam adalah keindahan Bagaimana kita menjalani hidup ini Dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita Baik itu ujian Dengan segala nikmatnya Supaya kita lebih bersyukur lagi Dalam menghadapi kehidupan Apapun yang terjadi Semuanya atas ujian Allah Dan akan kita kembalikan lagi kepada Allah Mudah-mudahan kita berkah ya Bu ya Amin Terima kasih telah menonton